Hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan akan kembali melanjutkan sidang praperadilan mantan menteri BUMN Dahlan Iskan. Pihak Dahlan Iskan akan menyiapkan tiga orang ahli dalam persidangan. Kuasa hukum Dahlan Iskan Yusril Iza Mahendra menyampaikan pihaknya hanya akan menghadirkan saksi ahli dan tidak akan mengajukan saksi fakta. Selain itu, pihak Dahlan Iskan juga akan memberikan tambahan alat bukti dalam sidang hari ini. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Kejati DKI menolak seluruh dalil yang diajukan oleh KUBU Dahlan. Namun Yusril menyebutkan bahwa replik yang disampaikannya kemarin sudah benar dan dikuatkan dengan bukti yang diajukan. Kejaksaan tinggi DKI Jakarta menetapkan Dahlan Iskan menjadi tersangka terkait dugaan kasus korupsi proyek pengadaan dan pembangunan gardu induk di unit induk pembangkit dan jaringan Jawa, Bali dan Lusa Tenggara. Saat Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PT. PLN Persero.